Macam-macam bunyi pantul, ipas kelas 5 SD Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Macam-macam bunyi pantul antara lain, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gemah, dan gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kamu bernyanyi di kamera mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Gemah Gemah adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gemah terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi, misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Contoh terjadinya gemah. Bunyi asli, mer-de-ka. Bunyi pantul tetap sama seperti bunyi asli, mer-de-ka. Bunyi yang kita dengar, mer-de-ka, mer-de-ka. Gaung Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Jadi, gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi di dalam ruangan tertutup, seperti gedung biskop dan studio musik. Contohnya adalah, jika bunyi aslinya adalah mer-de-ka. Bunyi pantulnya akan terjadi jeda, mer-de-ka. Sedangkan bunyi yang terdengar, mer-ka. Jadi, bunyi yang terdengar tidak jelas. Terjadinya bunyi pantul. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian, gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Akan tetapi, tidak semua bunyi yang mengenai bidang pantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi yang diserap dinding pemantul. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan benda tersebut. Bunyi gaung akan mengganggu. Bagaimana mencegah terjadinya gaung? Maka, pada ruangan dinding gedung pertunjukan musik dilapisi dengan bahan peredam suara, seperti karpet, untuk mencegah gaung yang dapat mengganggu. Terima kasih telah menonton!